Intro Teman-teman, pada video kali ini Saya akan berbagi dengan teman-teman Bagaimana cara kita memindahkan tanaman keladi yang tumbuh di tanah ini Nah teman-teman, ini adalah jenis keladi hitam Yang memiliki nilai jual yang lumayan ya Jadi ini sengaja saya taruh di tanah Supaya pertumbuhannya cepat Dan ini sudah besar Sudah waktunya untuk kita pindahkan Teman-teman, tempat tumbuh yang disenangi oleh keladi ini adalah Tempat tumbuh yang ternangung seperti ini Di atasnya ada tanaman yang lebih besar Dan dia kita taruh di bawahnya Jadi karena ini adalah jenis tanaman kebun ya Tanaman kebun atau tanaman hutan Ya jadi dia tumbuhnya itu di tempat-tempat yang ternangung Ya karena kita bisa lihat juga dari fisiologi daunnya ya Daunnya ini pertama lebar Kemudian tipis Ini menandakan dia memang tanaman yang tumbuh di tempat yang ternangung dan sedikit lembab Oke Jadi Itulah kenapa saya meletakkannya disini Jadi kalau saya letakkan disini Dia itu pertumbuhannya lumayan cepat Oke sekarang kita pindahkan ya Yang untuk memindahkannya saya gunakan linggis yang cepat seperti ini Kita gali agak dalam Oke Oke sudah Terambil ya Nah ini teman-teman sekalian nanti ada semut ya Nah ini semutnya harus kita hilangkan juga Nanti kita berikan pesisida di rumah Ya Nanti kita kasih disitu Saya gunakan air ya Karena ini Waktu pemindahannya sudah cukup siang Supaya tidak layu Ya ini yang kedua teman-teman Saya pindahkan juga Ukurannya sudah cukup Lebar Ya ini Saya Kita air juga Ini ada lagi teman-teman Ya Dia ini Tumbuh Pada saat saya memindahkan Murbe ini Kebetulan mungkin ada bijinya disitu ya Di media tanah Murbe ini Sehingga dia ketumbuh disini Kita pindahkan juga Oke Oke Nah ini bagus teman-teman Warna hitamnya Lebih Tampak ya Ya sudah tiga Kita cari tempat lain lagi ada Ayo Nah ini teman-teman Ada lagi tumbuh bersama Media Media Serikaya merah Saya ambil aja Tempurkan sedikit Supaya Mengurangi akar yang patah ya Kita gempurkan Polybagnya Oke Nah ini teman-teman Jenis Keladi ini Dia Dia mudah Maaf Dia mudah menjadi banyak Ini umbinya ya Jadi umbinya ini yang Menyebar Kemudian dia yang tumbuh menjadi Tunas yang baru Oke cukup saya rasa Teman-teman Ini tadi yang diserang oleh Hama semut ya Jadi semut merah Dia bertelur Membuat koloni Di Pangkal Keladini Jadi ini banyak sekali Banyak sekali telur semutnya Ini akan Sebelum nanti kita Berikan pesticida Saya akan Menghilangkannya dengan Menggunakan sikat gigi bekas Seperti ini Jadi kalau teman-teman Ada sikat gigi bekas Itu jangan dibuang Taruh aja ya Siapa tahu nanti Perlu untuk Menyikat Hama yang sudah Kadung Menempel pada Batang atau akar Tanaman kita Seperti ini Ini saya hilangkan Cukup kita sikat Seperti ini aja Nah sehingga Dia terjatuh Jika ini tidak kita Hilangkan teman-teman Maka pertumbuhannya Akan Terus terganggu Insya Allah ini masih Bisa Diselamatkan Oke sudah Jadi begitu Caranya teman-teman Gampang Atau misalnya Kutu putih juga Di batang Tanaman kita Atau dia menyerang Di pangkal Buah Tanaman kita Caranya kita Sikat-sikat seperti ini Perlahan ya Kita lepas dia Setelah Dibersihkan seperti ini Kalau teman-teman Menyemprotkan Pesticida boleh Jadi kalau kita Belum menyikatnya Seperti ini Kadang dia agak Bandel Hamanya Karena sudah Cukup kuat Koloninya Jadi kalau kita Buat dia begini Dia sudah terlepas Terus kita semprotkan Itu akan lebih Mudah untuk Menghilangkan hamanya Oke Gitu ya teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman Kita akan Menyiapkan Medianya ya Disini untuk media Saya gunakan Tanah Yang sudah dicampur Dengan sekam Seperti ini Ini saya akan Tambahkan kompos Ya Ya Kompos Cukupnya saja Ini komposnya Basah ya Karena terkena hujan Kemarin Tak apa Kita campur saja Jadi media Untuk tanaman Keladi ini Teman-teman Yang penting Dia gembur Ya Dan Kita tambahin Kompos Itu untuk Unsur haranya Yang penting Dia gembur Ini Medianya sudah Cukup gembur Ya Sudah Medianya sudah siap Sekarang kita Pindahkan Untuk yang besar Nah teman-teman Karena ini Keladinya sudah Cukup panjang Ya Cukup panjang Jadi Saya akan Tanam Dia agak Dalam Supaya Bisa Bisa Media ini Bisa menopang Daun yang tumbuh Ini sebenarnya Teman-teman Bisa kita Pisahkan ya Bisa kita pisahkan Nanti dia Biar tumbuh Menjadi Tanaman yang baru Saya pisahkan saja Saya tanam Agak dalam Supaya Kuat Ya Media ini kuat Menopang Tanaman Keladi ini Supaya tidak Jatuh Gitu teman-teman Ini teman-teman Dua umbinya Bisa kita Pisah Gitu teman-teman Ini teman-teman Juga umbinya Bisa kita Pisah ya Ini Ubinya Saya pisah Supaya nanti Kita dapat Anakan yang baru Lagi Ini juga Saya pisah Teman-teman Ya Supaya kita Dapat Anakan lagi Nanti Sudah teman-teman Ini dia Kita sudah Memindahkan Empat Anakan Keladi hitam Nah ini Nanti kita akan Semai Supaya dia Tumbuh menjadi Anakan yang baru Lagi Nah ini teman-teman Kita sudah Memindahkan Tanaman Keladi hitam Ini dari Tanah Kita pindahkan Sementara di Polybag Nah setelah ini Nanti kita Taruh di tempat Yang agak Ternaung Jangan langsung Di tempat yang Panas Karena seperti tadi Saya sampaikan Teman-teman Aslinya Tanaman Keladi Ini adalah Tanaman Di kebun Atau di tanaman Hutan Yang ternaung Jadi Kalau nanti Teman-teman Menaruhnya Di tempat Yang terlalu Panas Atau terbuka Dia tidak muncul Warna Hitamnya ini Ya dia Hanya akan menjadi Hijau-hijau Saja Oke Sekarang kita Pindahkan ke Tempat yang Ternaung Atau tempat Yang tuduh Kita letakkan Di sini Teman-teman Jadi ini Tempatnya Ternaung Ya Oleh Tanaman Besar Di sekitarnya Oke Itu saja Demikian Teman-teman Tips sederhana Dari saya Tentang bagaimana Kita Memindahkan Tanaman Keladi Hitam Dari tanah Kita pindahkan Ke polybag ini Sampai nanti Dia sudah Kuat Baru kita siap Menjualnya Semoga tips ini Bermanfaat Ya Dan jangan lupa Bagi teman-teman Yang baru bergabung Klik Subscribe Kemudian Like Comment Dan share Video ini Untuk berbagi Dengan teman-teman yang lain Oke Sampai jumpa Dengan saya Di video-video Berikutnya Bye sub indo by broth8rmax Terima kasih telah menonton!